Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Energi Islam Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 Waktuhan demi waktu Waktuhan demi lagi Waktuhan demi siap Jadi itu keistimewaan Kenapa Allah bersumpah Agar-garar sama sesuatu Itu menunjukkan sesuatu itu Penting sekali untuk memilih Jawaban yang kedua Hakikat sumpah Allah itu Ketika misalnya Wal-layni demi malam Wal-asri demi masa Sebenarnya disitu Ada yang hilang Yang hilang adalah kalimat Maka ketika Allah berfirman Wal-asri demi masa Sebenarnya itu Dan Tuhan masa Waktuhan Dan Tuhan yang memilih Di waktu Tuhan Jadi Allah bersumpah Atas namanya Tapi kalimat rohku itu Hilang Itulah penjelasan Maka disini Allah Ta'ala mengatakan Wal-duh adil Setelah Allah Ta'ala bersumpah Dengan Al-Quran Yang penuh dengan hikmah-hikmah Kemudian Allah Ta'ala menegaskan Kepada Nabi Muhammad Inilah dia Sesuai dengan Yasin Karena disini Allah Ta'ala Berbicara kepada Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmat Inna kananin al-murishadid Sesukuhnya Al-Quran Termasuk orang-orang yang Dikudus Dulu Bapak Nadi Ketika Al-Quran Ketika Nabi Muhammad Dia akan menjadi Rasul Itu Hampir semua orang Membistaka dari Muhammad Hampir semua orang Membistaka Al-Quran Sebagai keujian Itu kata orang Sihirlah Mantra-mantra Maka ditetaskan Inna kananin al-murishadid Wahai Muhammad Sungguh Begitu kau adalah Ujus Ini Bapak Nadi Membuktikan Kelurangan ini Membuktikan Tadi Muhammad Itu benar Rasul Tantangannya Berbiasa Kita lahir Sudah Sudah Dihadarkan Sejak kecil Beriman kepada Al-Quran Beriman kepada Nabi Muhammad Ini ada Manusia-manusia Yang puluhan tahun Mereka Menyembah Kepada Berhanam Kemudian Datang Orang mengaku Sebagai Rasul Membawa Al-Quran Dan Mu'jid Yang terbesar Nabi Muhammad Itu adalah Al-Quran Makanya Dalam Tulisan-tulisan Berbahasa Arab Seri kami Disebutkan Al-Quran Wa'al-Mu'jidatul Al-Quran Al-Quran Itu adalah Mu'jidat Yang Mu'jidat Yang apa Ini Untuk Membuktikan Kebenaran Dengan Nabi Muhammad S.A.W Itu Perlu Didukung Dengan Mu'jidat Mu'jidat Ada Mu'jidat Yang Betulnya Adalah Misi Yang Dia Sesuatu Yang Tampak Oleh Pancari Dari Kita Tetapi Dia Hanya Terbatas Di zaman Dari Meskipun Nanti Akan Ada Bukti Bukti Yang Membenarkan Bento Yang Kita Kenal Bersama Bagaimana Kunci Nabi Muhammad Air Keluar Dari Dari Nabi Muhammad Memulah Memulah Dan Disaksikan Cuma Yang Menaksikan Terbenah Dari 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 Muhammad Itu Hanya Orang-orang Yang Dijau Sedangkan Kita Hanya Mendengar Berita Lalu Apa Ketika Benahan Dari Muhammad Untuk Kita Yang Memulai Dari Muhammad Kalau Kita Ingin Bertanya Maka Kalau Tuhan Yang Sekar Ini Itulah Tanda Besar Dari Kerisahan Dari Makan Insya Allah Mualihi Adulah Bapak Dia Tidak Mengenai Ujijat Dalam Bukal Dia Tau 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 Marah Kaji Bukal Ini Ujijat Marah Tak Pernah Dia Terpang Gensi Dimana Jadi Beda Mujijatnya Bapak Dari Dengan Kitab Islam Yang Bisa Maka Orang Yang Bisa Melihat Mujijat Interaksi Dengan Kuran Saatnya Interaksi Pertama Dari Kuran Adalah Kita Bisa Membaca Bisa Adulah Mengatakan Bapak Dari Membaca Kuran Sudah Bisa 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 Bapak Dari Yang Tidak Melajar Bahasa Yang Tidak Tahu Nabus Bisa 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 Buku Buku Arab Tapi Buku Arab Dan Bisa 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 Seperti Bisa tapi Quran itu sama orang yang tak mengerti saja ya apalagi sama orang yang sudah mengerti ada seorang penuh tua dan dia di alam kristi dan dia di alam kristi itu sebagai apa namanya kepada pelihara watih coba, dia masuk islam itu ya tentang membacara Allah dan tentang hidayah, jangan membacara Allah bagaimana caranya dia membacara Allah dia kelihatan orang yang paling ganti juga dia menghabis orang tua dan orang membuka antunan banyak seperti membuka buku biasa bagaimana cara mereka membuka antunan bukan begini, kita kan begini bukan disini makanya yang terbaca adalah Bismillahirrahmanirrahim tapi ketika orang yang tak mengerti Quran dia buka disini apa yang terdapatkan dibacanya Ula Al-Fatih Ul-Allahu dan ketika dia membaca yang membaca ketika dia membaca artinya pada kama Tuhan itu Esa dia bingung tapi di adalah tempat kaki pelajar Tuhan itu Esa tapi terdiri dari tiga Tiga tapi satu Wendih juga kembali Dalam agama kami itu Mereka mengatakan Tapi dari diri Tuhan Bapak Tuhan anak Cuma Allah yang Mencocok Dikaji-dikaji Ada seorang Ulangan dari Zawr Najat Dia menulis buku Dia suka membahas sains dalam surat Dia menceritakan Ada seorang laki-laki Di Eropa Yang dia Membuka alukulang Dan dia tahu Jadi Islam bahwa saya Mujian Nabi Muhammad pernah membelah Kemudian ada di syarat televisi Di Eropa Bahawasanya Pulang itu Tengah-tenahnya ada Ada letuk Yang menunjukkan Bahawasanya Pulang itu pernah terbelah Masuk Islam Masuk Islam Ada lagi Jadi paspul kali ini Sampai Bagaimana ini tahu Ada seorang muslim Yang memperlihatkan Video tawak Kepada orang muslim Ramai tawak Semua berputar Apa yang kata tawak Lihat satu kewadu semua ini Berhenti raki Tidak mungkin Tidak mungkin Mungkin Coba lihat Baru terdekat Allahu Akbar Allahu Akbar Langsung berhenti Tawak Itu semua Yang raki berbaris Apakah Tidak mungkin Ini kerja harus Ini kerja Masuk Islam Bagaimana Banyak orang Masuk Islam Itu jalan Yang dapatkan Hidayah Adalah Kalau bisa Kalau tidak berhati Saya tidak berhati Saya tidak berhati Kita baca Ya Allah Tunjukkan aku Jalan yang Terus Tunjukkan itu Adalah Bidayah Di mana Jalan-bidayah Langsung Setelah Masuk kita Bismillahirrahmanirrahim Adiklah Amin Ghalikal Kitab Hula Waibati Hudalil Muntakir Adiklah Inilah Kitab Yang tidak ada Terhaduan Bertunjuk Bagi orang Tentang Langsung Kejawab Allah Bagi kita Tadi kita Tidak bertunjuk Dimana Tidak bertunjuk Itu Langsung Tidak bertunjuk Itu Ada dalam Alhamdulillah Dan Apakah Jalan-Jalan Berat Orang Bahaya Itu Masuk Islam Karena Mereka Membaca Alhamdulillah Jadi Semakin kita Bapak Dari Semakin kita Mengenal Bahasa Kita akan Semakin tahu Bagaimana Keindahan Dan siapa yang Menyatakan Tidak bertunjukkan Tidak bertunjukkan Tidak bertunjukkan Dulu Bapak Dari Ada Tapi Tidak bertunjukkan Ada Apa Tidak bertunjukkan Beliau Tontaknya Menjadi Tidak Kenapa Tontaknya Menjadi Tidak Karena Penyihir Penyihir Firawun Itu Membuat Tidak bertunjukkan Tontak mereka Jadi Tidak Dijadikan Allah Kujian Nabi Musa Tontak Menjadi Ketika Tontak Nabi Musa Dari Pulang Tontak Mereka Dari Pulang Mereka Pulang Nabi Musa Mereka Apakah Pulang Mereka Apa Kata Penyihir Kalau Ini Sihir Tidak Mungkin Pularnya Bisa Pakat Pulang Karena Sihir Itu Cuma Sayang Tidak Hakikat Sedangkan Ujian Hakikat Sihir Tidak Hakikat Tidak Itu Ulang Jadi Ulang Ulang Dia Tidak Bisa Memangkan Apa Kata Mereka Ini Betul Ini Bukan Sihir Mereka Yang Menguatkan Penguji Jatan Nabi Sebagaimana Dijal Dari Muhammad Siapa Yang Paling Indah Bahasa Di Bangsara Paling Indah Bahasanya Adalah Orang Menyakhir Sastrawan Ketika Al-Quran Tidak Turun Apa Kata Mereka Sati Tidak Bahasa Tunggah Tidak Mungkin Quran Ini Kuatan Mereka Yang Maham Bahasa Arab Makanya Bapak Semakin Kuat Bahasa Arab Kita Akan Semakin Melihat Keindahan Sederhana Saja Surah Al-Fir 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 Ada Orang Kau Menandingi Ya Tidak Bapak Al-Fir Gajah Gajah Al-Fir Al-Fir Hidungnya Panjang Tidak Ada Makan 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 Allah Tegaskan Dapat Turan Itu Tidak 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 Berkiat Tidak Tidak Diberikan Allah Kesempatan Dulu Menjadi Satri Menjadi Orang Yang Belajar Adama Sehingga Bisa Memahami Al-Fir Berdoa Untuk Anak Kita Berdoa Untuk Cucu-cucu Kita Bahkan Ada Nanti Tidak Yang Yang Bilihan Allah Yang Bisa Memahami Bahasa Tidak Bisa Memahami Tidak Tapi Kalau Kita Yang Diberikan Allah Tidak Sekarang Memahkuman Bisa Bahasa Kita Syukuri Kita Pertahankan Tapi Kalau Kita Saya Tak Berdasarkan Bapak Dibu Saya Itu Mengajar Saya Bapak Saya Bapak Bapak Saya Bapak Bapak Kita Tidak Bisa Berbahasa Berusaha Berusaha Ada Berusaha Berusaha Yang Mereka Merasakan Keindahan Dan Nikmah Membaca Bahasa Al-Tur'an Tak Tahu Makan Indah Berarti Bagaimana Kalau Tidak Tahu Makan 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 Tuhan Tuhan Ketika Baca Tuhan Ketika Ayat Ayat Terutuh Surga Pasti Beda Bagaimana Bagaimana Dibaca Dibaca Tuhan 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 Bagaimana Tuhan Tuhan Baik Indah Kalian Dalam Muda Sanit Wahai Mohamad Sungguh Engkau Adalah Seorang Dari Muda Sanit Yang Jutus Jumlah Nabi Bapak Dari Ibu Pada Kita Bahas Buru Dalam Kajian Tauhid 124 Terutus Jumlah Rosul 300 Ada 13 14 300 19 Jumlah Rosul Yang disebutkan Dalam Quran 25 25 Yang disebut Dengan Udun Azmi 5 Yang disebut Dengan Khantan Madin Satu Ini Tuhan Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Maka Salah Satu Nikmat Allah Yang Terbesar Dalam Kita Bagaimana Ibu Adalah Kita Bisa Menjadi Umat Nabi Ini Bisa Menjadi Umat Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Bahkan Para Nabi Ada Yang Pengen Menjadi Umat Tapi Kita Yang Diberikan Allah Tinggal Tidak Bagaimana Kita Menjalani Hidup Sebagai Umat Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Diatas Jalan Yang Lurus Diatas Jalan Yang Lurus Apa Ini Yang Dibang Jalan Yang Lurus Kalau Kita Departemen Sini Lurus Jadi Departemen Jalan Rahmat Jalan Rahmat Diatas Jalan Jalan Lurus Tapi Kita 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 Menemukan Saya Menemukan Bapak Ternyata Penjelasan Apa Itu Jalan Yang Lurus Itu Ada Dalam Pula Penjelasan Tentang Apa Itu Jalan Yang Lurus Pertama Jalan Yang Lurus Itu Adalah Tujuk Kena Penjelasan Lurus Langsung Dijelas Apa Itu Jalan Lurus Jalan Orang Yang Engkau Berikan Mikmat Atas Melayu Nanti Kita Simpul Jalan Yang Lurus Diri Adalah Jalan Orang Orang Yang Diberikan Allah Ta'ala Hikmat Tapi Masalah Menjawab Yang Diberikan Allah Subhanahu Wattah Siapa Orang Orang Yang Mendapat Kedihmat Itu Itu Bisa Dijelaskan Dalam Surah Ayat 69 Siapa Yang Tahan Kepada Allah Dan Rasul Fak Lai Maka Mereka Maka Siapa Yang Tahan Kepada Allah Siapa Yang Tahan Kepada Rasul Mereka Akan Bersama Orang Orang Yang Diberikan Allah Ta'ala Hikmat Jadi Allah Mengatakan Jalan Burus Itu Jalan Orang Orang Yang Diberikan Hikmat Tapi Belum Dijelaskan Siapa Orang Orang Yang Diberikan Hikmat Maka Jalan Surah Surah Disa Ayat Yang 9 Allah Katakan Siapa Yang Tahan Kepada Allah Dan Tahan Kepada Masyur Mereka Akan Bersama Orang Orang Yang Diberikan Allah Siapa Mereka Minan Nabi Ternyata Jalan Yang Lulus Itu Jalan Para Nabi Yang Kedua Sidiqir Jalan Orang Orang Yang Jujur Was Suhada Jalan Para Suhada Yang Kedua Was Soli Jalan Para Soli Maka Bapak Nabi Yang Diberikan Allah Paling Kira Dalam Hidup Jika Memang Tak Menjadikan Kita Seorang Ulama Menjadikan Kita Orang Yang Awal Kita Banyak Orang Orang Yang Diberikan Allah Ada Sepulang Jadi Ulama Sepulang Jadi Ulama Di Sepulang Jadi Wali Allah Kita Ini Kau Jadi Orang Awal Maka Maka Jalan Hidup Kita Cukup Ikut Kita Dengan Orang Soleh Ikut Kita Dengan Orang Soleh Itulah Sejalan Yang Diberikan Allah Suka Orang Ikut Nabi Ikut Siddip Ikut Suman Ikut Dengan Orang Soleh Sederhananya Begitu Kita Hidup Ini Ikut Aja Dengan Orang Soleh Kalau Mudah Hidup Kita Dengan Orang Soleh Kemana Malam Kamis Ngaji Kemana Malam Kamis Ngaji Tidak Kita Tidak Sama Orang Soleh Kemana Malam Ini Spot Malam Malam Ini Pantai Malam Ini Dan Dalam Kesan Makanya Salah Satu Yang Membuat Haji Kita Dengan Kadang Berdengar Dengan Orang Soleh Maka Kalau Orang Soleh Dekat Al Jali Soleh Dengan Duduk Yang Soleh Seperti Menjual Minyak Esbuli Walaupun Kita Beli Kita Berdiri Wah Masa Menjali Tapi Teman Duduk Yang Turun Kan Naf Seperti Bukan Besi Kita Cuma Bekawang Semaria Tapi Kita Dengan Berjikan Maka Bapak Dan Ibu Yang Memulai Kalau Kita Punya Orang Orang Soleh Bertahankan Lalu Kemudian Bapak Dan Ibu Yang Dibiyak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Quran Juga Disebutkan Itu Dalam Surah Ayat 52 Dan 53 Surah Dan 53 Kata Allah Sesungguhnya Engkau Akan Menunjukkan Kepada Jalan Yang Lurus Apa Itu Jalan Yang Lurus Allah Maksudkan Dalam Ayat Dalam Nabi Ya Sirat Sirat Allah Jat Allah Jalan Jalan Lurus Itu Adalah Jalan Allah Yang Memiliki Segala Apa Yang Menjadi Lagi Dan Segala Apa Yang Terumih Dan Kepada Allah Kembali Segala Sesuatu Maka Maka Bapak Bapak Dari Yang Dilihat Allah Jadi Apa Jalan Juru Situ Berarti Jalan Juru Situ Bapak Dari Adalah Jalan Allah Dimana Jalan Itu Kita Mengikuti Kita Mengerjakan Perintah Allah Kita Mengingat Tentara Allah Berdasarkan Apa Yang Dijelaskan Rasulullah Kemudian Dilanjutkan Mereka Menama Kita Dilanjutkan Orang Surah Bapak Dari Itu Ada Orang Mau Dia Dari Ini Apa Dari Orang Orang Surah Mereka Dapat Ilmu Dari Maka Berdasarkan Allah Bertahuan Kalian Kepada Allah Dan Allah Akan Mengajarkan Jadi Kalau Kita Sudah Berilm Kita Amalkan Ilmu Kita Kita Akan Mendapatkan Ilmu Langsung Dari Maka Ulang Mereka Ketika Dikanya Langsung Tahu Jawabannya Tapi Ada Jawa Itu Dari Hadis Kalau Siapa Langsung Tidak Ada Tapi Dari Mereka Ketak Mereka Menantarkan Mereka Mendapatkan Ilmu Dari Allah Subhanahu Subhanahu Maka Inilah Jalan Yang Dulu Maka Kita Berdoa Mungkin Makan Itu Ada Seti Tidak Saya Rasa Tujuh Tahun Yang Ada Seorang Pendeta Yang Sedikit Enggak Mengejek Apa Katanya Umat-umat Islam Sampai Sekarang Itu Belum Mendapatkan Jalan Jalan Yang Urus Kenapa Sampai Sekarang Mereka Masih Berdoa Sejarah Eh Nasirah Al Mustafi Itu Yang Logika Mereka Berarti Sampai Sekarang Isram Tidak Tahu Apa Jalan Terus Sampai Sekarang Masih Minta Lagi Maka Sesungguh Ketika Kita Minta Eh Nasirah Al Mustafi Kita Jalan Yang Urus Kita Bertuhan Dengan Benar Beribadah Dengan Benar Jalan Kita Solat Sesuai Dengan Sesuai Dengan Diyadarkan Nabi Sesuai Dengan Yang Dilanjuti Dari Para Ulama Kita Lalu Kenapa Kita Masih Meminta Surat Mustafib Jalan Yang Terus Arti Kita Meminta Surat Mustafib Adalah Kita Minta Selalu Berada Di Jalan Yang Terus Karena Kita Berada Jalan Terus Sampai Nanti Kita Bisa Jadi Orang Sekarang Hidup Mengucapkan La'ilah Lain Allah Tapi Sebenarnya Mati Diatas Maka Kita Pintah Sama Allah Agar Kita Selalu Jalan Yang Lulus Kalau Jalan Kita Lulus Maka Mati Kita Nanti Bisa Mudah Mengucapkan La'ilah Lain Jalan Jalan Lulus Ini Jalan Allah Bagaimana Kita Menjalani Itu Ikutil Para Nabi Ikutil Para Suhadam Ikutil Para Nabi Ikutil Para Salih Maka Itulah Maka Maka Nabi Yang Diatas Allah Dari Ramai Ramai Kita Menjalani Lulus Disitulah Setan Dan Musuh Allah Mencoba Untuk Memangsa Hewan Terlepas Dari Jamaah Dia Perlihat Mana Ini Terlepas Dari Jalan Bola Maka Orang Yang Tidak Berada Tidak 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 Bapak Nabi Yang Tidak 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 Itulah Penjelasan Makna Dari Suratul Mustafim Jadi Suratul Mustafim Itu Di Quran Tiga Penjelasannya Yang Pertama Suratul Mustafim Adalah Suratul Lajina Arta Lajina Jalan Orang Yang Diberikan Nikmat Tapi Kita Mengetahui Siapa Yang Diberikan Nikmat Dijelaskan Dalam Surah Nisa Mereka Adalah Para Nabi Orang-orang Yang Jujur Para Suhadah Para Orang Soleh Inilah Jalan Allah Maka Suratul Mustafim Itu Jalan Jalan Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana Dalam Surah Ayat 50 Bapak Dan Ayat Yang 5 Ditutup Lagi Dan Zidak Lel Aziz Zidak Ruh Kur'an Itu Turun Dari Allah Tak ada Sedikit Masuk Disitu Nabi Muhammad Karena Bapak Nabi Andai Al-Quran Itu Adalah Kuatan Nabi Muhammad Maka Seharusnya Surah Abad Sayyid Ta'ala Surah Abad Sayyid Abad Sawad Awad Ya Anja Itu Menceritakan Tentang Nabi Muhammad Yang Dari Allah Kalau Itu Kuatan Nabi Muhammad Itu Tidak Maksud Maka Surah Masa Itu Menjadi Pukti Dan Besar Yang Memuatkan Memang Benar Kur'an Itu Dari Allah Bukan Kuatan Nabi Muhammad Dan Kur'an Inilah Bapak Dan Injil Yang Dari Segian Badan Kitab Suci Yang Dijaga Allah Dari Kebatian Terlalu Kita Beriman Rukun Iman Yang Ketiga Beriman Kepada Kita Kita Beriman Bahwa Saya Tawak Dulu Kepada Nabi Muhammad Zabur Dabid Injil Kepada Nabi Tapi Kita Tidak Beriman Kalau Yang Sekar Ini Itu Sedangkan Al-Quran Kita Wajib Beriman Bahwasanya Al-Quran Asli Kenapa Karena Allah Yang Menyukur Karena Kami Yang Menjaga Allah Maka Berikutnya Bapak Dari Dimanakun Bukan Dijait Pasti Bahasa Arab Nia Tak Terubah Bahasa Arab Samping Bahasa Inggris Bahasa Al-Meraysia Bukul Kitab Yang Lain Mana Deksa Segini Tapi Kur'an Sida Tetap Dan Sampai Sekarang Kalau ada Orang Berusaha Untuk Merupas Satu Bacaan Dari Kur'an Maka Akan Dertahul Kenapa Karena Banyaknya Banyaknya Orang Orang Yang Diberikan Allah Kemudian Dapat Menghafal Menghafal Bapak 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 Inilah yang dapat Kita taji Pada malam hari ini Ayat Satu Pemulangan Dan Penawahan Pada ayat Berhubungan Dengan Surah Yasin Berlima Surah Yasin Dapak Dihah Dapak Dihah Dihah Masih Ada Sekitar 78 Dihah Kampung Dari Sini Dari 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 Baik Baik Kalau Baca Kur'an Dari Masih Masih Kirim Kita Sedikit Sedikit Kita Memahami Isial Allah Allah Amin Saya Sampaikan Bapak Dari Mungkin Ada Waktu Kita Sedikit Lagi Ada Ada Mau Menangkapkan Atau Mau Bertanya Kalimusia Assalamualaikum 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 Mengabdi Dari Kuala Allah Dan Berlima Dari Kita Igin Berada Semalui Di Jalan Menurus Ilim Sampai Sampai Dengan Menyuki Para Nabi Para Sampai 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 Kata Imam Bozali, bahwa kau baca, beli buat lembar, beli buatan itu. Tapi kalau tidak ada yang kau hampalkan. Kadang itu, tidak ada yang kau hampalkan. Ada orang, punya ibu sendiri, tapi tidak akan. Tapi pada ibu suku nongsa itu, tidak ada yang akan. Dan ada orang-orang yang bukan, termasuk orang-orang yang utama di kalangan sahabat, tapi disebut berosur menjadi ahli surga. Sahabat Nabi, yang berjalan, padahal sahabat yang utama itu duduk-duduk sama Nabi Muhammad. Mereka tahu gak tahu saya ahli surga? Sampai sahabat adalah, kok bisa pulang dengan sepulang-pulang? Sahabat mereka itu, menginap ke rumah yang tiga hari. Tidak ada, tapi biasa-biasanya. Rupanya amal siap. Sebelum dia tidur, dia maafkan semua orang yang menanggung salah semua. Jadi bisa. Lalu bagaimana cara, ya Ustaz, kami yang akan beri ibu ini, bisa mendapatkan keindahan yang lurus ini? Itu kan diikuti. Nabi, ikuti barang rumah, ikuti orang-orang sore. Lalu ya, Karena gua bilang nggak ngasih mu, gua lihat... Google olo-lo-lo si ... Google olo-lo-lo si ... Habis itu, duduk di pintu-pintu City everyone, bukan mau belajar. Mau hidupannya uang. Bang saber si wanita, sahabat itu. Udah buatan juga. Mungkin ada orang yang buruk. Makanya Bapak dan Ibu harus jelas Harus jelas Maka Bapak dan Ibu kayak di universitas ini Jelas-jelas siapa mau diikuti Ustaz-Ustaz Kamu gak beres kan Saya gak beres kan Itu yang dipertahankan Yang dipertahankan Guru-guru yang tak menampahi iman Dan tak menampahi apa-apa yang dipertahankan Itu bukan guru, bukan guru Bapak dan Ibu punya hak Untuk menentukan siapa guru-guru Baca dikatakan Yang pertama kali dilakukan Ini ilmu adalah Memilih guru Maka benar Ketika BKM-BKM itu Mencoba Ustaz-Ustaz Nah ini cocok Tapi kalau udah dapat cocok Jangan pernah diberhati Jangan pernah diberhati Ada di universitas di media itu Nah universitas yang mahluk Di konflik ini Mereka punya konsep Tak boleh memperhatiikan Ustaz Kalau menjadi Ustaz mereka Ini gak berharap bukan mereka Itu mereka Di bumi asli Bapak dan Ibu Kami mengajik Setiap malam Senin Tafsir Setiap malam Kamis Bikit Setiap malam Sabtu Tauhid Saya yang Sudah lima tahun Sudah lima tahun Seperti disitu Setiap malam Sabtu Saya malam Sabtu Kalau malam kamis Tadi ganti Sampai kagian ada Tidak ada bosan Sama Bapak dan Ibu Lima tahun Saya lihat Yang berkurang Bapak Ibu Ada berubat Kemudian Mana Bapak Ibu Ini gak usah Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Tapi Bapak Ibu Ada berubat Suka Bapak Ibu Bapak Ibu Jadi Kalau ada Guru yang Salah Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Apalagi Salah-salah Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Yang hadir Disini Bukan Semua orang Berimu Maka Yang harus Bidak Bapak Ibu Adalah Orang-orang Sode Orang-orang Yang bisa Membawa Bapak Ibu Tapi Kalau Yang dibawah Kebencian Kebencian Maka Tidak Tidak Karena Hak seorang Murid Adalah Dia Bisa Mendapatkan Guru yang Mengarahkan Dalam Kebaikan Maka Dengan Tidak Ihtiar Mu'alib Memilih Sosok Guru Siap Disa Yang memilihkan Sosok Guru Tapi Jangan Ada Ustaz Ajaramah Kena Tidak Bukain Sider Ustaz Tidak Tidak Alhamdulillah Dan Baiklah Bapak Ibu Yang Membelajari Al-Fur'an Dan Mengajarkannya Maka Kita Dulu Pernah Belajar Membacanya Alhamdulillah Dan Kita Setiap Malam Raku Minggu Kedua Kita Belajar Memahami Al-Fur'an Alhamdulillah Tidak Tidak Bisa 30 Juj Paling Tidak Surah Yang Paling Terkenal Di Indonesia Surah Yasin Surah Yasin Surah Bilang Indonesia Siapa Yang Tahu Surah Yasin Ini Paling Tidak Surah Yasin Yang 83 Ayat Dapat Kita Selesaikan Mudah-mudahan Sebelum Selesai 83 Jangan Terbalik Dukar Jangan Terbalik Semoga Selesai Dukar Astag Tidak 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 Alhamdulillah Wa Alamin Wassalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Ruhmatullahi Wa Ruhmatullahi Sampai jumpa.